Pemirsa beras menjadi penyumbang utama inflasi di Jawa Barat pada Februari 2024. Menurut BPS Jabar, hal itu karena luas panen dan produksi beras di Jawa Barat turun selama tahun 2023. Menurut BPS Jabar, inflasi di Jawa Barat secara year-on-year mencapai 3,09 persen, sedangkan secara month-to-month 0,45 persen. Komoditas pangan, terutama beras, menjadi penyumbang utama inflasi pada Februari 2024. BPS mencatat beras memberikan andil inflasi sebesar 0,29 persen. Kepala BPS Jabar, Marsu Diyono, mengukapkan hal tersebut karena luas panen dan produksi beras di Jawa Barat selama tahun 2023 turun dibandingkan 2022. Luas panen turun sebesar 78,75 ribu hektare, sedangkan produksi padi turun sebesar 293,68 ribu hektare, dan produksi beras turun sebesar 5.278,21 ribu ton. Penurunan terjadi karena El Nino dan pola distribusi. Marsu Diyono menyatakan yang perlu diperhatikan adalah daerah-daerah harus belajar mempertahankan luas lahan baku, menggunakan teknologi, hingga memperhatikan pengairan agar dalam kondisi apapun produksi beras tetap terjaga. Sebenarnya sih, kayak di Cianjur itu juga profitasnya bagus. Yang perlu menjadi perhatian kita, harusnya daerah-daerah harus belajar. Yang penting yang luas bakunya itu harus dipertahankan. Di lapangannya harus benar-benar. Kalau luas bakunya salah, otomatis itu kan jadi teman jadi salah. Itu kan dari luas panen dikalikan dari profitas dapatlah langkah itu tadi. Nah, apa yang menjadi pelajaran itu, yang penting itu tingkatan teknologi. Apa, dari pupuknya, dari penggunaan alat-alat pertaniannya. Jangan sampai nanti bantuan alat pertanian itu tidak digunakan sebagaimana mesti. Pernah banyak pengalaman, waktu saya di satu kabupaten di Jawa Tengah, ternyata dia dapat bantuan, dia tidak bisa menggunakan. Nah, mudah-mudahan itu tidak terjadi di Jawa Barat. Meski pada tahun 2024 Jawa Barat diperkirakan akan mengalami pergeseran puncak panen padi, Marsu Diono menyatakan, Bulog sudah memastikan stok beras di Jawa Barat aman hingga lebaran. Stok di Jawa Barat memang sempat menurun karena Jawa Barat yang biasanya mengambil beras dari demak, tidak mendapatkan distribusi karena banjir di demak.